Pemirsa Bawaslu Kabupaten Blitar menggelar rakor dan sosialisasi peraturan dan non-peraturan pada pelaksanaan pemilu 2024. Sosialisasi ini dihadiri oleh seluruh jajaran dari Panwas Jam Sekabupaten Blitar. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Blitar, Senin Siang menggelar rakor dan sosialisasi peraturan dan non-peraturan pada pelaksanaan pemilu 2024. Kegiatan yang merupakan bagian dari tahapan pemilihan umum 2024 ini, sekaligus untuk mengevaluasi rekapitulasi tingkat kecamatan, yang nantinya menjadi data sonding untuk mengikuti rekapitulasi tingkat kabupaten. Kegiatan ini berlangsung di Hall Hotel Puri Perdana Blitar dan dibuka oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar, Nur Ida Fitria, dengan dihadiri sebanyak 66 peserta. Terdiri Ketua dan Anggota Panwas Jam Sekabupaten Blitar. Kegiatan yang juga bertujuan untuk mempersiapkan rekapitulasi tingkat kabupaten ini. Para peserta dari Panwas Jam juga membawa hasil D dan C, hasil plano, dan C hasil salinan. Sedangkan sebagai narasumber kegiatan ini berasal dari Bawaslu Kabupaten Blitar, terdiri dari Nikmatis Solihah, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa dan Mas Rukin, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi. Kegiatan kita hari ini adalah evaluasi rekapitulasi di tingkat kecamatan yang nantinya akan menjadi data sonding kita untuk mengikuti rekap di tingkat kabupaten. Kegiatan hari ini diikuti oleh Panwas Jam Sekabupaten Blitar dengan membawa D hasil, juga C hasil plano, juga C hasil salinan. Semuanya dibawa untuk persiapan besok kita akan mengadakan rekapitulasi di tingkat kabupaten. Bahwa alhamdulillah sampai kemarin 10 hari setelah pengut hitung tidak ada pengajuan PSU, yang artinya adalah di Kabupaten Blitar betul-betul tidak ada PSU. Sesuai dengan aturan bahwa pengajuan PSU itu dilakukan maksimal 10 hari setelah pengut hitung. Sementara itu, Nikmatu Solihah, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Blitar mengatakan, kegiatan yang dihadiri para anggota Panwas Jam Sekabupaten Blitar ini untuk meminta data atau keterangan para anggota Panwas Jam terkait dengan persiapan kegiatan rekapitulasi tingkat kabupaten Blitar. Ini kita mengundang seluruh Panwas Jam, yaitu tiga orang di masing-masing kecamatan. Tujuan dari rakor kita hari ini adalah meminta data atau keterangan dari teman-teman terkait persiapan besok rekapitulasi. Kami mengumpulkan data, yaitu Home A. Home A itu kejadian-kejadian yang memang merupakan hasil pengawasan yang dicatat oleh pengawas kami, baik mulai di tingkat TPS maupun di tingkat kecamatan, di mana di situ nanti catatan-catatan dari pengawasan kami akan kami bawa sebagai dasar kami untuk melakukan pengawasan pada saat rekapitulasi di dekatan kabupaten besok ya, yang mulai besok hari Selasa sampai hari Rabu besok. Sementara kami juga mendata terkait dengan potensi-potensi PHPU atau perselisihan hasil pemilu yang bisa mungkin nanti diadu di MK, meskipun kami berharap itu tidak terjadi untuk kabupaten blitar. Nah, potensi-potensi tersebut antara lain misalnya ketika ada perbedaan penghitungan ya, rekapitulasi yang di HHASIL maupun di CPLANO itu salah satu yang menjadi potensi. Ada juga potensi sengita misalnya terkait dengan hasilnya, hasil dari masing-masing peserta pemilu yang mungkin sama atau mungkin hampir sama sehingga itu sesaat mungkin mereka melakukan sengita di MK. Mikmah menambahkan dari hasil keterangan mereka terdapat beberapa saksi paslon di beberapa kecamatan yang tidak berkenan tanda tangan di hasil rekapitulasi kecamatan atau beberapa saksi yang menuliskan catatan-catatan khusus keberatan dan itu nantinya akan menjadi perhatian dan pengawasan bagi bawas luka bubatan blitar saat melakukan rekapitulasi kabupaten. Kecamatan yang mungkin menjadi catatan-catatan kami selama proses pengawasan itu untuk kami sampaikan atau menjadi modal kami besok untuk melakukan pengawasan di tingkatan kecamatan. Jadi ada beberapa saksi yang misalnya di beberapa kecamatan itu ada saksi paslon yang mungkin tidak berkenan untuk tanda tangan di D hasilnya kecamatan atau mungkin beberapa saksi menuliskan catatan-catatan khusus misalnya catatan keberatan yang tentu saja itu nanti menjadi perhatian buat kami keberatannya di mana, persoalannya di mana dan itu yang menjadi kami untuk melakukan pengawasan nanti pada saat rekapitulasi di TKT. Hal Senada juga disampaikan oleh Ketua Bawaslu Nurida Fitria bahwa untuk menyikapi adanya saksi paslon yang tidak mau tanda tangan di beberapa kecamatan pihaknya akan mengevaluasi di pleno kabupaten serta adanya caleg yang sudah tercoret karena meninggal dunia nantinya akan ia teliti kembali di pleno kabupaten Masalahnya itu tidak ada terkait masalah teknis terlalu jauh ada beberapa saksi yang tidak mau tanda tangan di beberapa kecamatan itu nanti akan kita evaluasi, akan kita buka di pleno kabupaten dan ada beberapa, ada satu caleg yang sudah tercewet karena beliau meninggal tapi masih tetap banyak yang memilih ini nanti juga akan kita teliti kembali di pleno tingkat kabupaten apakah suara caleg ini sudah masuk ke suara partai atau masih ada dalam suara caleg tersebut Nur Ida Fitriah menambahkan terhadap para pengawas TPS sekabupaten Blitar pihaknya menyampaikan terima kasih atas loyalitas dan dedikasinya yang telah menjalankan tugas dengan baik Terima kasih kepada seluruh pengawas TPS sekabupaten Blitar berjumlah 3.536 masa tugasnya sudah selesai 7 hari pasca punggut hitung yang kita laksanakan tanggal 14 maka pengawas TPS sebagai ujung tombak pengawasan Bawaslu kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih terima kasih atas dedikasinya terima kasih atas loyalitasnya dan profesionalitasnya Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar ini berharap semoga sejak tahapan hingga berakhir pemilu senentak 2024 ini berjalan damai, lancar, demokratis, dan berkualitas Dari Blitar, tim liputan JTV melaporkan Terima kasih atas